selamat menikmati bagaimana cara-cara setting atau tune sound system kereta oke sebelum itu kepada korang yang baru jumpa channel ini jangan lupa like dan subscribe ya guys karena subscribe itu adalah gratis dia bilang itu dia oke guys tanpa membuang masa jom kita lanjutkan saja video ini oke untuk model kereta pada kali ini adalah sebuah kereta per 2 Alza iaitu kereta saya sendiri lah guys oke untuk kereta ini saya telah ubah suai dia punya sound system lah dimana saya telah menggantikan dia punya player dan menggantikan speaker dia dan memasang power amp iaitu power amp 4 channel dan juga mono block untuk dimainkan subwoofer oke guys sebelum itu saya tunjukkan dulu barang-barang yang telah saya ubah ini bagian player lah dimana saya telah menggantikan player double din iaitu brand fine year ya guys itu model dia heavy hatch X595BT itu dia model fine year double din oke dan juga saya memasang M4 channel ini dia M4 channel yang saya guna saya menggunakan brand fine year juga model GM D9704 lah ya ini untuk kita main speaker 4 pintu 4 channel oke dan sebelah ini adalah M monoblock saya menggunakan brand fine year juga iaitu model GM D9601 ini saya main untuk subwoofer lah mono block subwoofer oke dan dia punya subwoofer kita pergi di luar ya guys rumah nampak hujan ni guys oke hujan sedikit oke ini dia punya subwoofer lah subwoofer dia ini pun saya menggunakan brand fine year juga ini woofer single quail double magnet dan ini box saya menggunakan box custom lah guys bukan yang standard kena jual lah saya ubah sudah saya custom box kasih besar sedikit dia punya box lah oke ini biasa-biasa guys untuk sedap-sedap dengar dia oke jom kita pergi dalam bagian speaker depan saya menggunakan komponen set lah iaitu satu speaker kosober dan twitter lah oke bagian belakang pula saya menggunakan two way nah bagian speaker ni kita tidak nampak sebab saya sudah pasang lah jadi saya sudah ubah juga dia punya speaker depan saya pakai komponen set komponen set dan belakang menggunakan speaker two way oke jom seterusnya kita pergi bagian setting sebelum kita setting bagian M kita pergi bagian player dulu kita masuk dulu setting masuk setting kita pergi audio kita pergi audio oke kita cek dulu disini kita off dulu semua mestikan kita off dulu semua macam ini kita oke ini kita balance ini kita balance kasih tengah-tengah custom kita kasih flat oke sebab kita ada M kita kita flat dulu disini kita masuk flat dulu kasih rata oke seterusnya subwoofer kita off dulu dan subwoofer ini kita off dahulu nanti kita akan set kita set bagian power M dulu oke sebenarnya kita off dulu ya guys kita off oke kita off lepas itu kita akan setting bagian bawah oke ini bagian 4 channel ya guys untuk speaker lah saya akan ajar tune lah basicnya ya guys oke disini dia ada channel A dan channel B oke untuk pemulaan kita pergi bagian input select dulu lah kita pergi input select disini dia ada tulis 2 channel dan 4 channel bermaksud ini M boleh main 2 channel dan 4 channel ya guys 2 channel ni biasa digunakan untuk main subwoofer lah oke ini M dia boleh main subwoofer juga dan boleh main speaker untuk subwoofer kita menggunakan 2 channel sejak oke disini saya sekarang menggunakan 4 channel untuk main speaker jadi pin yang di dalam ni kita pindah pergi 4 channel lah itu untuk main speaker ya guys untuk main 4 pin 2 speaker lah kita pergi 4 channel oke dalam pin ni kita pindah pergi 4 channel oke disini dia ada LPF dan HPF oke LPF dan HPF low pass dan high pass oke biasa untuk 4 channel kita main mid biasa saya tune saya pin ni saya pindah pergi HPF yaitu high pass untuk 4 channel ya guys dan sebelah juga sama juga channel B kita ikut kita samakan sejak channel B dan channel A ni oke pastikan dia pergi high pass lah oke disebelah ni pun high pass juga oke gain ini oke gain ini adalah volume volume dia ya guys volume jadi untuk cara setting dia senang ya kita pusing dia kita pusing ini terpulang ya guys kita yang sendiri dengar lah jadi dimana kita punya untuk kita punya kesesuaian lah dengan lagu yang kita mau dengar dan muzik dia jadi ini terpulang kita punya tune kita pusing sejak untuk permulaan tune kita buka sedikit dahulu kita dengar dulu tune sekiranya kurang kita akan tambahkan lagi lah dia punya volume oke guys terpulang dengan kita lah guys oke ini frekuensi frekuensi bermaksud dia punya mid bila kita kurangkan frekuensi dia mid dia akan bunyi bass ya guys dia akan tambah bass bila kita kurang dia punya frekuensi bila kita buka lagi frekuensi dia ini mid dia akan kurang bass oke dia punya bass semakin kurang lah jadi ini pun terpulang dengan kita kita tune oke kita dengar kita punya speaker bila kita on kita tune kita dengar dengan kita punya suka punya sound lah oke jadi disini kalau macam saya saya biasa buka dalam 80 atau 125 hertz lebih kurang dia separuh lah guys oke lebih kurang separuh yang biasa saya guna lah oke sama juga dengan channel B ini kita samakan sejak sama channel channel A oke guys sama sejak oke begitulah dia punya setting senang ini bagi basic yang selebihnya kita dengar dengan kita punya telinga oke oke seterusnya kita set bagian subfer ini bagian monoblock untuk brain pain brain pain ini dia tidak banyak setting dia ada dua dia ada dua dia ada gain dan frekuensi jadi senang kita tune lah oke kita macam gain volume ini adalah volume dan kita akan pusing oke dan kita buka bagi kuat atau bagi kurang ya guys dan sini frekuensi oke untuk monoblock frekuensi ini sekiranya kita naikkan bass dia kita buka lagi frekuensi dia lebih dia punya bass akan bunyi keras ya guys kalau untuk monoblock ini jadi terpulang lah kita dengar kita punya bass macam mana kalau kita rasa oke sudah oke itu terpulang kita punya kedengarannya guys sesuai untuk telinga yang kita dengar lah oke itu basic dia saja untuk painnya dia senang tune lah jadi ini painnya dia ada bass control juga oke ini bass control dia ada satu remote lah jadi itu remote saya tarik pergi depan lah untuk saya adjust dia lah oke disini saya adjust dia dan selebihnya saya adjust dari bass bass remote control ni ataupun dari player sana oke guys oke ini bagian player kita akan setting ya guys oke untuk pengatuan korang sebelum korang setting bagian M volume ni kita buka dalam 50 60 macam tu lah atau 50 50 ya guys contoh dia macam ini guys oke contoh dia macam ini player maximum volume dia dalam sampai 40 oke kita max volume kalau kita max volume dia sampai 40 jadi untuk kita tune sound saya akan buka dalam 25 macam itulah guys untuk setting oke untuk setting saya akan buka dalam 25 macam itu 25 hingga 28 lah kita kita ikut selera muzik lah sebab setiap muzik ini dan setiap lagu ini tidak sama dia punya bunyi ya guys kita terpulang dengan lagu yang kita dengar lah oke oke seterusnya kita pergi setting oke setting pertama kali kita masuk pergi fender balance oke fender balance ini sangat penting ya guys sebab fender balance ini dia mempunyai posisi kiri kiri kanan dan depan dan belakang lah oke contoh dia kalau kita pindah titik ini pergi sebelah kanan speaker akan berbunyi sebelah kanan dia akan berbunyi satu sejaya guys bagian depan dan bila kita pindah pergi titik sebelah kiri bunyi dia akan bunyi di sebelah kiri sejaya bagian depan sejaya guys belakang dia tidak akan berbunyi jadi dia ada bunyi satu per satu speaker oke dan bila kita pindah belakang dia akan bunyi sebelah kiri dia akan bunyi speaker kiri bagian belakang oke dan kanan dia akan bunyi bagian kanan ini sangat penting ya guys kalau untuk pasang dia jadi kita pastikan pemasangan dengan betul ya guys jangan ada yang terbalik terbalik pasang lah oke macam ini wiring kereta saya sendiri yang pasang lah jadi saya sudah cek semua dia punya wiring saya sudah pasang dengan betul lah guys jadi setting pun semua cun-cun sudah oke jadi kepada korang yang pasang di kedai aksesori pastikan dorang sambung dengan betul lah ya guys oke untuk itu sekiranya sudah ngam setting dia kita keluar kita pergi bagian custom oke kita pergi bagian equalizer equalizer oke equalizer ni macam pioneer ni dia ada setting sedia sudah setiap player memang ada sudah setting sedia lah guys terpulang kita mau guna yang mana macam ini dia ada super bass powerful natural vocal flat dan custom oke custom satu ni dan custom dua ni untuk kita punya tune sendiri lah terpulang ya guys kita suka yang macam mana oke untuk saya saya pemulaan saya tune saya akan menggunakan bagian vocal saya ambil bagian vocal setting dan saya sebab vocal ini bila kita dengar lagu yang mempunyai suara ya guys dia akan clear lah lebih jelas dia punya suara lah oke dan saya akan ubah sedikit lah saya ambil pergi vocal dan saya akan ubah dia punya tune ni lah macam ni lah kita ubah oke ini sekiranya kita suka kita ubah dan kita dengar dengan telinga kita sendiri lah ya guys macam mana yang kita suka itu terpulang kita sendiri yang tune lah oke sekiranya korang susah-susah mau tune korang boleh ikut sejalah apa yang ada set sudah sedia dalam player tersendiri ini oke dan seterusnya kita pindah pergi kita set pergi subwoofer oke subwoofer ni kita on oke kita ada sekiranya kita ada pasang subwoofer kita on subwoofer lah oke kita on subwoofer sekiranya kita sudah on kita ada pasang subwoofer tapi kita on dan off dia macam tidak function macam itu lah tidak active bermaksud ada salah pasang sudah lah ya guys jadi kita kena cek dia punya pemasangan lah oke sekiranya dia tidak fungsi kita kena cek pemasangan lah oke jadi macam ini saya sudah pasang subwoofer saya on sejak subwoofer dan yang lain-lain ni dia tidak semua kita perlu adjust ya guys kita tidak perlu kacau semua yang macam ini mood label kita biarkan dia sejak subwoofer kita on ini label adjust ni kita biarkan oke speaker label oke ini player ini mempunyai time element ya guys yaitu time element oke time element dia mempunyai time element jadi saya akan menggunakan time element ini dan time element ini dia mempunyai ukurannya guys jadi kita kena ukur speaker speaker dia setiap pintu lah oke nanti saya akan ajar cara ukur dia dengan DIY ukuran ya guys oke seterusnya kita pergi bagian course server dahulu oke course server ni adalah high pass dan low pass macam seperti M tadi ya guys dia ada high pass low pass lah oke bagian untuk front ni bagian speaker depan oke terpulang dengan korang lah korang mau on on dia atau off oke kalau korang suka bass tidak perlulah kacau dia punya dia punya high pass sama low pass ni terpulang lah ya guys kita tengok kita punya speaker punya keadaan juga lah oke kalau macam saya saya memang akan guna saya akan on dia punya high pass oke ini untuk speaker depan front untuk speaker depan biasanya saya guna dalam 80 slope 18 lah oke depan 80 hertz oke slope 18 ataupun pergi 12 lah terpulang ya guys kita terpulang dengan korang lah kita tune sendiri untuk panel dia dia boleh adjust boleh tarik dia adjust macam tu dia guys oke dia boleh adjust boleh tarik oke terpulang dengan korang ini terpulang dengan korang kita dengar yang musik yang kita suka oke dan belakang belakang ini kita sama saja dengan depan kita bagi sama saja ukuran dia 80 dan 18 slope dia oke subwoofer oke ini kita pergi oke subwoofer subwoofer terpulang ya guys kita mau macam mana kita pulang dengan kedengaran kita lah guys ini kita sendiri setting lah nanti kita sendiri yang feel dia punya sound lah oke ini dia akan bagi nampak dia punya demo demo saja nih oke disini terpulang lah kalau korang mau adjust sini pun boleh tidak adjust pun boleh ya guys oke oke itu untuk yang tidak time element kita perlu buat yang setting disitu saja ya guys dan selebihnya dia tidak sudah oke untuk base boost ini terpulang lah kalau korang mau buka pun boleh tidak buka pun boleh contoh dia dia ada 1,2,3, dan 6,4 ini untuk subwoofer lah ya guys untuk kita punya base jadi saya tidak perlu buka dia sebab saya mempunyai control base sudah ada sedia jadi saya akan adjust disini sejalah untuk subwoofer oke disini saya biarkan dia kosong saja oke dan loudness ini pun saya tidak buka saya bisa guna off saja saya tidak on terpulang kita mau low mid high oke guys terpulang tapi kalau bagi saya saya kasih off saja saya adjust bagian M sejalah ya guys oke seterusnya untuk tune yang itu itu sejalah ya guys yang biasa punya oke selepas ini kita tune time element oke time element ini saya akan ajar cara-cara setting ya guys oke sebelum time element ini kita masuk ini position oke kita on kita pergi bagian front front oke contoh kita duduk sebelah driver ya guys kita yang pemandu kita bagian sebelah kanan oke kita pastikan dia kanan untuk kita setting ya guys pastikan dia kanan oke kita on kan dia pindah pindah kanan oke dan time element ini kita on kita on dia oke nampak guys kalau kita off dia punya ini semua kosong-kosong ya guys tapi bila kita on dia ini setting sedia lah dia punya ukuran sudah saya set jadi saya akan ajar cara-cara dia set DIY sukat ya guys oke jom kita sukat bagian time element oke guys untuk sukat time element oke cara saya saya menggunakan sukatan ini pengukur dan tali tali ini tali rapial dan juga saya akan buat satu macam ini kertas dan buat satu titik tengah untuk kita sukat dia punya satu point oke dan yang ini dan yang ini saya simpan bagian sini ya guys kan kita duduk sebelah driver kita yang dengar jadi kita selingga kita disini oke jadi yang ini saya sudah set saya simpan bagian sini kita lekat ya guys kita bagi dia center lah kita bagi dia tengah tengah ya guys titik point ini tengah tengah oke dan seterusnya tali ini oke macam tali saya gunakan tali ini terpulang ya guys korang mau guna tali macam mana pun boleh kalau macam saya saya guna tali ini sebab ini dia boleh kasih bahagi jadi saya kena sukat satu persatu macam ini speaker depan kiri dan belakang kiri kanan oke jadi saya akan bagi bagi dia punya bagi dia punya tali lah dalam lima lah kira satu dua tiga empat lima termasuk saya pulver ya guys oke ini saya bagi lima oke saya bagi lima terpulang ya guys dengan korang jadi kita cara dia kita sukat oke macam ini saya sudah sedia sudah sedia dia punya tali oke saya sudah sedia oke saya ikat di ujung dia oke di ujung dia ini kita pastikan dia disini ya guys letak nampaknya guys jauh oke oke disini kita yes oke oke ini point nya titik oke ini nampak nya guys titik point nya ini point nya titik oke kita ambil ini double tap double tap ni kita buka dia oke guys macam tadi kita lekat bagian tengah ni oke kita bagian tengah jadi kita sudah bagi kepada lima ya guys kita bagi kepada lima oke kita bagi kepada lima oke cara dia dia ada lima tali ya guys saya sudah bagi kepada lima terpulang tali apa yang kita menggunak oke untuk pertama kita sukat bagian speaker bagian sebelah sini oke jadi terpulang ya guys untuk kita sukat kalau macam tidak twitter kita akan sukat tali ini kita bagian letak dia bagian tengah macam ini sejak oke kita sukat dia macam ini dan kita akan marking disini oke kita akan marking dia bagian tengah nih kita marking kita kasih center dia oke contoh dia macam gitu ya guys kita titik point dan kita tarik dia bagian tengah oke oke sekiranya ada twitter kita sukat dari twitter ya guys sekiranya ada twitter kita sukat dari twitter contoh dia oke dia macam ini oke oke kita marking kita tahan disini oke kita marking bagian sini oke disini kita punya marking oke oke dan seterusnya kita sukat satu persatu setiap setiap speaker oke oke guys oke contoh dia macam ini guys nampak kita sudah set tarik satu persatu wire eh tali dah oke kita sudah tarik satu persatu oke speaker belakang kita tarik bagian tu macam tu tengah oke yang sebelah ni kita tarik kiri-kiri oke dan sub woofer kita tarik di belakang oke nampak oke dan sebelum tu jangan lupa marking satu persatu ya guys dia punya sukat tali ni oke macam ni kita FR oke bagian sana depan kita kasih FL jadi kita kena marking satu persatulah supaya kita tidak keliru mana satu wire dia jadi kita kena marking satu persatu oke macam ni sub woofer oke kita kena marking satu persatu ini RR oke oke setelah kita sudah sukat macam ni kita buka dan kita akan sukat dia punya ukuran menggunakan pita ukur oke guys oke jom kita sukat satu persatu guys sebelum tu kita kena buat satu lukisan dahulu lah ya guys dan kita akan tulis dia punya ukuran contoh dia macam ni oke ini biasa biasa punya ni guys untuk sendiri kita paham lah jadi kita mesti buat satu lukisan lah ya guys jadi ini speaker depan speaker kanan kiri dan belakang kanan dan kiri dan ini sapu full lah jadi kita kena lukis dan kita sudah sukat tadi tu kita ukur dia punya ukuran sukatan tadi ya guys oke dan kita akan catat disini satu persatu oke kita ukur ya guys oke contoh dia ukuran dia macam ini oke yang ujung tadi tuh yang poin tengah tuh yang bagian sebelah sini ya guys yang ini yang ini oke kita tarik macam ni tarik kita ukur oke kita sudah marking sekarang saya ukur 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 oke ukur bagian speaker depan kanan oke kita tarik kita sukat dia guys kita sukat oke kita sukat sukat jarak dia berapa panjang ini kita sukat satu persatu lah guys oke oke guys kita sudah sukat satu persatu dan saya sudah dapat dia punya ukuran lah jadi ini untuk ukuran speaker depan dan ini sebelah depan kanan dan ini depan kiri oke sudah ada ukuran dia lah satu persatu oke kita kena sukat sendiri ya guys DIY punya sukatan oke seterusnya kita set bagian setting time element oke jom oke guys setelah kita sudah dapat ukuran dia kita masuk pergi setting kita pergi audio dan kita terus pergi time element oke kita terus pergi time element kita on oke dan sukatan tadi itu kita masukkan disini satu persatu setiap speaker yang kita sudah ukur ya guys oke contoh dia oke macam tadi dia 117 oke disini dia ada 117.5 tidak apa beza sedikit pun tidak apa ya guys dia lebih 5 atau kurang tidak apa dan disini dia 78 oke tidak apa kita boleh pergi 7.5 pun boleh 80 pun boleh lebih sikit tidak apa ya guys aku lupa punya ukuran kita sudah dapat dan speaker depan pun kita sudah dapat bagian kiri oke ini belakang oke kita on dan seterusnya lepas itu kita on lagu ya guys oke sekiranya sudah kita dapat ukuran time element ini kita dapat perbezaan dia punya sound ya guys kita akan dapat rasa feeling sound dan bila kita on time element itu bila kita dengar suara dia guys dia akan berada di tengah ya guys itu dia dia akan bila dia menyanyi sekiranya vocal vocal lah kita dengar guys paling kalau kita mau rasa feel dia suara dia akan bunyi di bagian tengah ni guys nah itu dia time element dia akan bunyi bagian tengah ni kalau korang tidak percaya guys kalau korang ada setting time element korang boleh cuba try sukat dan korang akan rasa feeling dia punya sound berada di depan ni ya guys kita akan rasa sound dia dia berada di bagian tengah ni dan dia seumpama dia bernyanyi di tengah inilah guys itu dia guys ok perbezaan dia time element dan tidak time element itulah guys kalau dia kita tidak on time element dia akan bunyi dia akan bunyi overall lah dia akan bunyi sekeliling dan untuk time element dia akan fokus bagian tengah di sini ok dan kita dapat rasa feel dia punya suara seumpama dia bernyanyi depan kita cewa ok guys semoga mencuba selamat 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 mencuba